Halo semua, berikut ini merupakan hal-hal yang tidak boleh dilakukan seorang ahli gizi ketika melakukan konsultasi gizi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung saja. Yang pertama, tidak menyambut dengan baik dan tidak tersenyum ketika menyambut klien. Perkenalkan, nama saya Sarah Yudhiani, ahli gizi desa, dengan Ibu Vina. Iya, itu. Ketika melakukan konsultasi, ahli gizi dilarang buru-buru karena cenderung akan membuahkan hasil konsultasi yang tidak maksimal. Bagaimana kabar Ibu dengan anaknya? Alhamdulillah, anak saya dan saya bayi. Cuma anak saya ini akhirnya ini suka... Ahli gizi tidak boleh meletakkan pembatas antara dirinya dengan klien, seperti meja contohnya. Apa ya? Sering melasakkan kelaparan, Bu. Oh, sering kelaparan? Ketika berbicara, ahli gizi tidak boleh menggunakan nada yang meremehkan terhadap klien. Ketika ahli gizi sering melihat jam, menunjukkan rasa ketidaksabaran dan tidak memiliki ketersediaan waktu untuk mendengar cerita klien. Ahli gizi juga tidak boleh memandang ke arah lain ketika klien sedang berbicara. Melihat catatan contohnya. Yaudah, kita periksa dulu dah berat badannya. Selanjutnya, kita bahas hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh seorang ahli gizi ketika melakukan konsultasi gizi. Ahli gizi harus menyambut klien dengan ramah dan disertai senyuman. Selamat pagi, Ibu. Dengan Ibu Vina. Iya, nama saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Sarah Yoliani Asabila. Disini saya sebagai ahli gizi desa. Ahli gizi harus memperkenalkan diri dengan baik dan jangan terburu-buru. Bagaimana kabar Ibu dengan kabar Dede? Ahli gizi juga diperbolehkan untuk melakukan sentuhan yang wajar kepada klien, seperti pada Ibu ini contohnya, yang tujuannya agar Ibu merasa nyaman. Alhamdulillah baik, jadi juga sih baik. Cuma ahli gizi kayaknya udah kelaparan, Bu. Oh gitu ya, sebentar. Ahli gizi harus menyingkirkan benda-benda yang menghalangi atau membatasi dirinya dengan klien, seperti meja ini contohnya. Kalau boleh saya tahu, gimana cara Ibu ngasih minum ke anak, ke si Dede ini? Saat konsultasi, usahakan duduk dengan kepala yang sama tinggi dengan klien. Kalau si Dede sih sebenarnya asih menyusui, ya Bu. Tapi setiap sore saya menambahkan susu botol formula, gitu sih Bu. Gak apa-apa ya, Bu ya? Ketika konsultasi, ada baiknya ahli gizi melemparkan pertanyaan yang sifatnya terbuka agar klien lebih banyak bercerita dan informasi yang kita dapat lebih banyak. Selama sesi konsultasi berlangsung, ahli gizi harus melakukan kontak mata dan mendengarkan klien dengan saksama. Si Dede ini, akhirnya ini sedang mudah kelaparan, gitu. Jadi ya saya berinisiatif sendiri aja untuk memberikan susu botol tambahan. Ya, ya saya tahan. Yaudah, sekarang kita timbang dulu yuk Dedenya. Ya, ya, ya.